Pemirsa seorang gadis rumah Janekat membunuh seorang gadis, maksud kami seorang, maksud kami dengan sadis seorang bocah 5 tahun di rumahnya. Perbuatannya terinspirasi dari film yang pernah dilihatnya. Dari penyelidikan sementara, sang ABG dapat menggambarkan obsesinya untuk membunuh di buku catatan. Kasus ini menjadi misteri ketika sang pelaku justru menyerahkan dirinya sendiri ke polisi. Sejauh mana penyelidikan polisi dan apa yang mungkin melatar belakangi pembunuhan tersebut, kita akan membahasnya bersama Reza Indragiri, wakar psikologi forensik yang sudah ada di studio. Selamat pagi Mas Reza. Dan kami sedang berusaha untuk menghubungi Kombes Pol Herunovianto, Kopolres dari Jakarta Pusat. Kita akan berbincang lebih dahulu dengan Mas Reza sambil kita tunggu kesiapan untuk berkomunikasi bersama Kopolres Jakarta Pusat. Mas Reza, ini beredar banyak lukisan atau coretan-coretan gambar gitu ya. Kalau secara psikologi begitu Anda melihatnya, ini menggambarkan apa sih? Coretan-coretan ini menggambarkan sosok si pelukis ini sosok yang semacam apa? Ya di dalam psikologi memang ada yang namanya psikologi grafis. Bagaimana orang-orang psikologi mencoba memahami kondisi kejiwaan manusia, termasuk kondisi pelaku kejahatan tidak hanya berdasarkan keterangan atau penjelasan secara lisan, tapi juga berdasarkan ekspresi suasana dalam melalui media gambar. Nah apa saja yang harus diinterpretasi dengan segala hormat, saya tidak bisa ceritakan itu. Tetapi memang kemudian gambar itu menjadi sifatnya pelengkap. Atau sebutlah menjadi sebuah petunjuk untuk memberikan panduan kepada entah itu tenaga psikologi, entah itu teman-teman di kepolisian untuk mulai menelusuri dengan pintu masuk yang sebelah mana. Di situ akan terlihat gambaran suasana kepribadian, terlihat gambaran relasi sosial, terlihat tanda-tanda kecerdasan dari yang bersangkutan, dan sekian banyak unsur psikologis lainnya. Dari sudut pandang relasi sosial, lukisan-lukisan yang dia catat, coretan-coretannya, mungkin Anda juga melihat, ini apa bacaannya? Saya harus lihat gambarnya. Tapi kalau hanya sebatas melihat tayangan di layar Metro TV tadi, atau di media online misalnya. Di media online, saya bisa pastikan satu hal. Ada tanda kecerdasan yang memang di atas rata-rata. Itu terlihat pada sedemikian rinci, sedemikian sebutlah multidimensional gambar yang dihasilkan oleh anak ini. Tapi tidak hanya bicara kecerdasan, tadi saya sebut ada masalah kepribadian juga yang barangkali tengah diekspresikan oleh anak ini lewat. Ada gambar sepasang mata juga kemudian terselip di coretan-coretan itu. Tidak hanya gambar mata, asih yang akan dinilai oleh teman-teman psikologi. Teman-teman psikologi akan melihat proporsi ukuran mata dibandingkan dengan ukuran kepala. Kemudian apakah mata dalam posisi terbuka ataukah tertutup. Apakah mata berpaling ke kiri atau menoleh ke kanan. Jadi tidak sebatas mengatakan, oke ada gambar mata, tapi itu coba lebih rinci. Karena setiap rincian gambar, setiap tarikan garis, setiap posisi gambar, dan seterusnya akan memberikan cerita ke teman. Termusuk kata-kata di sana. Tentu, tentu. Nah kalau kata-kata memang akhirnya menjadi lebih eksplisit ya. Sama seperti halnya lisan. Sementara gambar adalah sebuah tampilan simbolik yang coba dicari tahu tofsiran eksplisitnya akan seperti apa. Akan seberapa signifikan sih nanti proses interpretasi dari tulisan dan juga gambar visual ini untuk menelusuri kasus ini. Tergantung mazhab yang kita anut sesungguhnya. Kalau kita yakin terhadap mazhab psikologi modern pertama, yaitu psikoanalisa, tokohnya Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, dan seterusnya. Maka bisa diduga si pemeriksa akan yakin terhadap interpretasi psikologisnya. Tapi saya pribadi, karena bidang saya psikologi forensik, saya ingin katakan bahwa kita harus mempertimbangkan penggunaan instrumen lain. Karena di kalangan psikologi forensik justru ada sebuah rekomendasi yang mengatakan bahwa kajian dengan metode proyektif semacam ini tidak tepat untuk digunakan untuk kepentingan hukum. Alhasil harus dicari cara yang lain. Tapi untuk mengetahui kejiwaan sih... Tadi saya katakan, kalau sebatas sebagai sebuah pintu awal, membantu pada fase-fase awal, teman-teman penyidikah atau teman-teman konselorkah untuk mengetahui kondisi psikologis, silakan. Tetapi kalau kemudian hasil interpretasi itu dibawa kerana hukum, menurut saya rentan untuk menjadi persoalan. Banyak yang mengira kalau sosok pelaku ini adalah, kita tentunya tidak ingin, kita tetap peraduga tak bersalah. Tapi kemudian banyak orang menyimpulkan bahwa jangan-jangan ini psikopat. Apa-apa yang kemudian bisa dianalisa dari ini semua? Untuk mengetahui kondisi psikologis anak pelaku ini jelas harus dilakukan pemeriksaan ya. Saya tidak tahu kondisi psikologis seperti apa. Tetapi ketika menyimak pemberitaan di media, saya terkenang sekian banyak riset. Sekian banyak riset terhadap anak-anak yang secara kebetulan memiliki tindak tanduk serupa. Kalau Mas Ade katakan psikopat, itu menjadi salah satu simpulan juga dari penelitian-penelitian itu. Tetapi kata psikopat memang lebih lazim digunakan untuk pelaku yang sudah berusia dewasa. Berusia dari rentang umur berapa sampai ke berapa? Ini kali 15 tahun ya? Kalau patokan dewasa berarti berdasarkan undang-undang adalah 18 tahun dan seterusnya. Ke atas. Ya. Tapi kalau kemudian kita bicara tentang anak-anak yang masih berusia, ya anak-anak ya di bawah usia 18 tahun, maka sebutannya lazimnya bukan psikopat. Tapi callous unemotional. Callous unemotional. Apapun istilah yang dipakai, tetapi indikatornya kurang lebih sama. Menampilkan perilaku sadis yang melampaui batas, sebutlah batas kemanusiaan, tapi sekaligus juga mengindikasikan adanya ketenangan dalam berbuat perilaku yang tidak lazim, ditambah lagi dengan kecerdasan yang memang lebih tinggi daripada orang kebanyakan. Baik. Mas Reza tadi sempat membahas soal bagaimana kemudian dari interpretasi gambar, walaupun memang tidak bisa secara ekspresi semuanya begitu ya Mas Reza ya. Kita sudah tersambung dengan Kombes Pole Heru Novianto, Kapolres Jakarta Pusat. Selamat pagi, Pak Heru. Ya, selamat pagi. Ya, Pak Heru di sini ada saya, Ade, dan juga Mas Reza Indra Giri. Pak Heru, banyak kemudian masyarakat sudah membaca di online, kemudian melihat di media. Mungkin bisa diceritakan secara detail, Seperti apa kronologis peristiwa pembunuhan ini dari menurut pengakuan dari sang pelaku sendiri, Pak Heru? Ya, jadi kalau menurut keterangan dari pelaku, bahwa pelaku itu setelah melakukan pembunuhan, dia mau membuang jenazah atau mayatnya itu pada saat itu, dia tidak mungkin untuk membuang, sehingga disimpan di dalam lemari. Besok paginya, karena dia mau membuang karena situasi di rumahnya itu tidak memungkinkan, akhirnya dia melaporkan diri ke Polsek. Setelah melaporkan diri, setelah dicek, memang benar ternyata ada seseorang mayat perempuan yang diceritakan oleh pelaku, itu ternyata benar adanya. Baik. Ya. Adakah tersirat rasa penyesalan dari sang pelaku ketika melaporkan diri ke pihak kepolisian, Pak? Kalau setelah saya interogasi pada saat itu, dan hari kedua kita tanyakan juga, tidak ada perubahan atau tidak ada perbedaan, pengakuan dan pernyataannya si pelaku ini tidak berubah, dia tidak menyesal dan dia biasa-biasa saja itu konsisten. Konsisten, artinya biasa-biasa saja artinya tidak ada rasa tertekan, tidak ada rasa ketakutan. Ada orang kemudian melaporkan diri karena dia merasa takut dan merasa bersalah, ada orang mungkin karena dia merasa, oh nanti juga saya akan ketahuan, ini tidak ada rasa-rasa seperti itu begitu ya Pak Heru ya? Betul, betul. Jadi, raut mukanya, face-nya itu datar saja, merasa bahwa saya biasa-biasa saja, tidak ada masalah untuk dirinya. Baik. Gitu, Madi. Pak, ini di layar kaca sedang menanyakan bagaimana situasi atau dan kondisi rumah dari si pelaku-rumah keluarga si pelaku. Mungkin bisa diceritakan, Pak, latar belakang bisa kita membaca latar belakang keluarganya seperti apa, lalu kemudian juga bisa diceritakan mungkin di situ bagaimana sosial, di sana bisa kemudian kita berinterprestasi apa pengaruhnya terhadap si pelaku mungkin? Kalau kami melihat daerah situ, daerah rumah itu memang cukup memprihatinkan ya, karena kondisi rumahnya juga sangat sempit, sangat kecil, kemudian kanan-kirinya tetangganya juga mempunyai kehidupan yang mungkin kalau kita katakan agak kebawah. Nah, ini dari kehidupannya si pelaku ini, kita melihat memang cukup memprihatinkan. Kalau saya pelajari dari kanan-kirinya, terus kondisi rumahnya kurang beruntungan ini kalau kita katakan. Baik. Pak, barang bukti apa saja yang disita? Karena kan yang beredar di media, juga media sosial adalah lukisan-lukisannya, coretan-coretannya. Apa yang kemudian menurut Bapak yang paling mengejutkan nih, dari coretan dan juga lukisan-lukisan yang menjadi barang bukti selama ini? Kami mencoba mencari sesuatu yang ada di DKB. Kita kumpulkan dengan harapan untuk memberikan jawaban. Kira-kira apa yang ada di hati atau di benak pelaku ini, sehingga kami akan menyuguhkan, karena ini perananya sudah ke psikologi dan berksiatar, ini akan kita bawa ke ahli psikologi dokternya ada di Kramajati, sebagai bahan untuk perbandingan atau untuk nanti dokter akan menyimpulkan, kira-kira apakah anak ini ada sakit atau ada sesuatu yang mungkin dokter yang bisa memberikan atau memberikan statement. Betulkah motifnya karena memang sang pelaku ini menonton film horor katanya? Apakah itu diceritakan juga oleh sang pelaku? Ya, itu salah satu keterangan dari pelaku. Pernah kita tanyakan, kenapa kamu melakukan itu? Dia menjawab, saya pernah melihat satu film, seperti film yang saya lihat dimasukkan ke dalam air. Film apa kita tanya, pada saat itu dia menjawab film horor Caki. Baik, baik. Pak Kapolres, kita tahan dulu, nanti tentunya kita akan sambung lagi perbincangan ini. Mas Resa juga masih ada di studio, tetaplah bersama kami. Pemirsa, kami segera kembali usai jeda. Pemirsa, kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita masih bersama juga dengan Kapolres Jakarta Pusat, Pak Heru. Pak Heru, bisa diceritakan hubungan antara si pelaku dengan korban. Apakah memang sangat dekat atau bisa dikatakan sehari-hari memang pelaku itu sayang atau menyayangi si korban atau seperti apa? Ya, jadi keterangan dari pelaku, si korban itu memang setiap hari ada datang ke rumah pelaku. Karena ibunya itu dengan ibu korban ini ada hubungan kerja jualan kue. Jadi setiap kue yang dimasak sama ibu pelaku itu sama ibu korban juga keluar bareng untuk dijajakan di warung-warung. Dan anak ini biasa dititip juga di situ, di rumahnya itu hal yang biasa. Kalau keterangan pelaku sendiri, apakah kamu sering main, yang disampaikan, yang sering main sama adiknya, adik pelaku? Apakah kamu benci? Saya tanya, enggak. Apakah kamu sayang? Biasa saja. Artinya kehidupan dalam keseharian mereka memang berdua ini tidak ada selisih atau tidak ada permasalahan. Tetapi juga tidak sayang sekali, juga tidak. Artinya kedekatannya kepada adiknya. Apakah juga ditanyakan bagaimana hubungannya dengan orang tuanya? Karena kami membaca ada ayah, ada ibu, ada ibu tiri. Bagaimana kemudian relasi dia dengan orang tuanya? Kalau yang saya tanyakan langsung, adakah yang kamu benci di rumah sekarang ini? Antara orang tua bapaknya atau ibu tiri? Dia bilang tidak ada. Kepada adiknya, apakah benci? Tidak juga. Memang dia tidak sedikit tidak suka kepada orang tua kandungnya. Karena orang tua kandungnya merasa saya ditinggal sama orang tua kandung. Dan orang tua kandungnya ini ada cerai karena ada perselisian yang disebabkan orang tua kandung perempuan ini tidak open terhadap keluarga yang sebelumnya. Jadi artinya sang anak ini, sang pelaku ini tinggal bersama ayah dan ibu tiri begitu? Ibu kandungnya tidak di rumah itu? Atau seperti apa? Betul. Jadi selama ini setelah orang tuanya cerai, si pelaku ini tinggal dengan ibu tirinya. plus ada satu adik dari orang tua tirinya. Baik. Saya juga membaca di sosial media, ada yang mengatakan bahwa gadis pelaku ini biasa melempar kucing dari lantai dua, artinya menyiksa binatang-binatang seperti itu. Apakah itu ada juga dalam pemeriksaan, Pak? Kata-kata itu keluar dari pengakuan? Interogasi kemarin memang ada, kita tanya, apakah kamu menyayangi binatang? Ada, salah satunya kucing. Kita tanya apakah ada kucingnya sekarang? Dia bilang tidak, tidak ada karena dibuang sama ibu tirinya. Kenapa dibuang? Dibilang kucing ini kadang-kadang karena rumahnya sangat kecil dan sempit, kadang-kadang bikin kotor, sehingga ibunya tidak suka terus dibuang. Kami nanya juga apakah ada binatang yang tidak kamu sukai? Pertama diam. Kamu suka kodok? Tidak. Pernah kamu memuluh kodok? Pernah. Bagaimana kamu memuluh kodok dengan menggunakan garpu ditusuk-tusuk sampai mati? Oke. Baik. Baik. Terakhir mungkin, Pak Heru, apa yang kemudian bisa disimpulkan sementara dari pengakuan-pengakuan dari pelaku ini, Pak? Kalau hasil pengakuan dan petunjuk-petunjuk yang ada, dan hasil visem dan otopsi yang ada di korban, kami menyimpulkan memang pelaku ini adalah pelaku dalam pembunuhan si anak kecil ini. Baik. Artinya ada kekhususan begitu dari karakter dia? Secara psikologis? Kalau itu, kami tetap menunggu hasil pemeriksaan dokter kami, dokter psikologi dan dokter psikologi kita. Hari ini rencana kita akan bantarkan ke Rumah Sakit Ramajati, mulai itu akan diproses untuk pemeriksaannya oleh dokter psikologi. Karena dokter psikologi dalam pemeriksaan ini tidak mungkin 1 jam, 2 jam, mungkin berhari-hari karena melihat perilaku yang kontinu selama beberapa hari. Gitu, Mas. Baik. Kombes Polherun, Novianto, Kapolres, Jakarta Pusat, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime. Kita kembali mengulasnya bersama Mas Reza. Mas Reza, seberapa penting pernyataan dia menyukai binatang atau tidak? Dan perlakuan dia terhadap binatang tadi katanya membunuh kodok dengan menusuk- menusuknya dengan garam. Lagi-lagi ada studi yang memberikan panduan bahwa cara kita untuk mendeteksi tanda-tanda psikopati atau anak-anak disebut sebagai callous unemotional adalah terkait dengan relasinya dengan makhluk non-manusia. Maksud saya dalam hal ini adalah binatang kah atau tumbuhankah. Tempo-tempo anak-anak memang menampilkan tanda petik kenakalan dengan cara menyakiti binatang. Tetapi kalau kemudian bentuk penyiksaannya, bentuk perlakuannya ekstrim, maka ilmuwan mengatakan boleh jadi. Ini juga merupakan indikasi, ini merupakan gelagat ada kondisi psikologi yang perlu perhatian ekstra. Seperti membunuh kodok tadi gitu ya. Tetapi begini Mas Ade, ilmu pengatauan berkembang terus kan ya. Ketika kemudian kita bicara tentang psikopati atau callous unemotional, ternyata ini tidak hanya berurat akar pada sisi kepribadian saja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata ada bagian otak yang berbeda. Proses kerja otak yang berbeda inilah yang diakini sebagai akar dari segala akar masalah psikopati atau callous unemotional. Karena kemudian persoalannya tidak hanya pada perilaku, tidak hanya pada kepribadian, tapi pada sesuatu yang sifatnya ini, yaitu proses kerja otaknya yang memang berbeda dari kita. Maka keluar rekomendasi, apakah anak atau orang-orang semacam ini dikirim ke penjara kah? Jawabannya tidak. Karena dia juga udah nulis, penjara atau rehabilitasi dia bilang. Ya, pilihannya adalah penjara atau rehabilitasi. Kalau penjara jelas tidak, karena apa yang bisa dilakukan oleh penjara terkait dengan proses kerja otak manusia. Tinggal lagi sisanya adalah rehabilitasi. Tapi getir, sampai hari ini belum ditemukan sebuah formula rehabilitasi yang sungguh-sungguh mujarab untuk memodifikasi orang-orang dan anak-anak dengan tabiat seperti ini. Revisi disini dari kasus-kasus seperti ini apakah tinggi, Mas Reza? Studi mengatakan bahwa tingkat residivisme yang dilakukan oleh psikopati, orang-orang psikopat, jauh lebih tinggi daripada orang-orang non-psikopat. Itu artinya, sekali lagi, karena proses kerja otaknya memang berbeda dari orang kebanyakan, empatinya menjadi hambar, itulah yang menyebabkan kemudian tingkat residivismenya menjadi tinggi. Bukan persoalan keberbadian saja atau perilaku saja. Ini yang kemudian bisa kita pelajari secara, apa namanya, kita sebagai makhluk sosial gitu. Tadi relasi dia dengan binatang. Relasi dia dengan orang tua, apakah ini bisa, apa yang bisa dilihat dari ini? Ada tiga serangkai faktor. Salah satu faktornya adalah perceraian yang berakibat pada pengasuhan tidak karuan. Ada perceraian yang merupakan solusi. Perceraian yang membuat pengasuhan menjadi sedikit lebih baik. Tapi kalau kemudian perceraian berlanjut dengan pengasuhan yang tidak karu-karuan, ini yang diyakini sebagai salah satu penyebab mengapa kemudian anak mengalami proses tumbuh kembang secara tidak sehat dan kemudian menjadi misalnya pelaku kenakalan atau pelaku kejahatan. Itu satu, perceraian. Tadi Pak Kapolres bercerita tentang status sosial ekonomi. Ini kita bicara unsur kedua. Bagaimana kemudian kondisi perekonomian lagi-lagi juga disebut sebagai salah satu faktor yang cukup kuat membentuk perilaku jahat. Dua. Tiga, Pak Kapolres mengatakan anak pelaku ini gemar menonton film horor. Teori klasik mengatakan apapun yang kita tonton, apapun yang kita simak, apapun yang kita baca, itu akan bisa mempengaruhi perilaku kita lewat proses peniruan. Tapi harap jadi catatan. Tidak serta-merta, orang yang menonton kekerasan akan mungkin menjadi pelaku kekerasan. Baik, singkat saja, singkat saja, Mas Reza. Siapa yang paling bertanggung jawab atas kasus ini? Sabah, kali kita bicara tentang pelaku kejahatan yang masih berusia kanak-kanak, undang-undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak, menyiatkan kita bahwa oke, yang akan duduk di kursi pesakitan adalah si anak. Tapi dengan pendekatan ekologis, kita semestinya punya kinsafan. Bahwa ini bukan hanya persoalan anak, tapi persoalan yang melingkar. Mulai dari orang tuanya, keluarga besarnya, bahkan masyarakat semua. Baik, baik. Terima kasih, Mas Reza. Kita akan tunggu bagaimana perkembangan kasus ini selanjutnya. Dan, Pemirsa, tetaplah bersama kami. Metro Pagi Prime Time akan segera kembali dengan informasi lainnya. Terima kasih. Terima kasih.